Tugas berat bagi Imran Usman yang tentunya pernah memperkuat versi Bandung dan kembali lagi hadir di kota Bandung Untuk menghadapi Eka Ramdhani dan kawan-kawan yang tentunya ingin terus memanjangkan rekor mereka tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhirnya Satu duel yang akan kita nikmati dalam lanjutan jarum Indonesia Super League di malam hari ini Kita lihat para pemain Tarik El Janabi, Yesaya Setan dan kita akan lihat para pemain dari kedua tim ini Mereka tentunya akan memberikan tontonan yang sangat menarik kepada kita semuanya, pecinta sepak bola Indonesia Dalam sebuah partai yang akan melihatkan bagaimana Cristian Aloko Gonzalez yang selama ini menjadi top score dengan 17 gol Akan bisa memberikan sebuah gol lagi untuk memperpanjang rekornya menjadi top score di jarum Indonesia Super League Inilah dia, Jaya Hartono dengan versi Bandungnya Suwita Patang masuk menggantikan ketika versi kehilangan seorang Hariono dan format 352 Format yang menjadi langganan untuk seorang Jaya Hartono Kita melihat ada El Loko bersama Hilton diduetkan di depan Dan di barisan pemain cadangan mereka punya sederet striker Ada Zainal Arief, Erlangga dan juga Rafael Bastov Sementara ini kita akan bisa melihat bagaimana kekuatan dari PKT Bontang Sebuah tim yang ditangani oleh Fahri Hussaini Ya, kita lihat disini bagaimana kehilangan seorang keeper Emang Batak yang dikatakan oleh M. Sandi Dengan mengandalkan tarik Al Jarabitnya di tengah Dan juga James Jeba di depan untuk mendampingi Titus Bonai Kita lihat bagaimana formasi juga hampir sama dengan 352 Komposisi yang dimainkan oleh seorang pelatih Fahri Hussaini Dan kita juga akan melihat pelatih Jaya Hartono Siapkan dia dengan sebuah strategi khusus Yang bisa membawa versi Bandung meraih kemenangan demi kemenangan Tokah Hilton Morera yang dalam pertandingan terakhir tidak bisa tampil Malam hari ini akan mengamuk untuk memberikan gol kepada para Boboto Yang memenuhi setiap sudut dari stadion Si Jalan Harupat Soreang Kabupaten Bandung Wasit oleh Hadi bersiap-siap Untuk memberikan sebuah instruksi Untuk memulai jalan pertandingan Lewat sebuah tiupan peluit Untuk menandakan kick-off Babak pertama dimulai persi Bandung menghadapi PKT Bontang Kita harus memberikan satu catatan penting Buat Elokokokonzales Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manja dari Eka Ramdhani Dan Gonzalez melihat ada posisi yang jauh lebih menghentungkan Dan itu dia Sebuah umpan tarik dan Kapanyas Dengan satu sentuhan Melesakkan bola Kita lihat bagaimana prosesinya Bola dari Eka Dan ini dia Elokokonzales memberikan sebuah umpan tarik Lewat kepalanya dan Kapanyas Dengan satu sentuhan Dan melepaskan tenangan keras Akurat dan tajam Ke sisi kiri gawang sandi Sebuah gol yang saya pikir skematis Dan berkelas tentu saja Saya setuju sekali kita lihat di umpan Dengan kepala backpass yang sangat bagus Bukan cuma sebagai seorang goal scorer Namun kita lihat bagaimanapun dia memberikan asis yang sangat cantik Dan kita lihat Tidak sia-sialah pembelian terhadap seorang Gonzalez tentunya Sepakat Namun kita lihat bagaimana kekuatan dari kaki Kapanyas Sebelah diletak sebelah kiri Namun dengan sekali sentuhan Dengan kaki kanannya Melesakkan tenangan Menusuk gawang sebelah kiri Daripada M. Sandi Saya pikir akan sangat membahayakan Apabila kerap sekali Hubung PKT yang melakukan tanggaran-panggaran Di daerah bahaya Dari pertahanannya Sudah lakukan kita lihat Kembali umpan kali ini Bola dari Kwan Sudulan Dan masih berada di atas mistar dari M. Sandi Iya kembali kita lihat Bola-bola set piece Bola-bola mati Hampir saja kembali bisa dimaksimalkan Oleh pemain-pemain dari Persibandung Dan kembali kita lihat Umpan yang sangat memajakan seorang Teloko Gonzalez Dengan jump head yang sangat tinggi Kita lihat Hampir saja kembali menusuk gawang daripada M. Sandi Namun sayang heading dari Gonzalez Masih sedikit menipis di atas mistar Iya Berikan kembali dari Eka Ramdhani Kepada Hilton Morera Datang kali ini dari sektor sebelah kiri Bola dikuasai oleh Siswanto Siswanto sebuah tendangan keras Bertubi-tubi tekanan dari Maung Bandung Bagi PKT Bontang Penuh percaya diri kita lihat Bagaimana Siswanto tadi Jauh dari luar area penalti Kita melihat masih tipis Sebuah first time dari Siswanto Siap-siap kali ini Sebuah tendangan yang sangat keras Masih berat di samping kanan dari gawang Tema Mursadat dari Wilfredo Genes Iya Percobaan yang bagus saya pikir Meski Belum terjaga akurasi Yang dilepaskan oleh Wilfredo Genes Wilfredo Genes Masih Wilfredo Genes Masih Wilfredo Genes Sebuah tendangan Dan masih bisa diamankan oleh Tema Mursadat Keputusan yang bagus dari Wilfredo Genes Kita melihat dalam ruang tembak yang tidak begitu bagus Dengan posisi yang juga tidak begitu seimbang Imrah Usman kali ini Umpan kepada Titus Bonai Sebuah tendangan Titus Bonai Dan sebuah gol Dua kata bagi Titus Bonai Luar biasa Wasit oleh Hadi Meniupkan peluitnya Menandakan babak pertama telah usai Skor sementara adalah 1-1 Gol dari Lorenzo Cabanas Yang merupakan golnya ke-6 bagi Persi Bandung Dibalas oleh gol pertama dari Titus Bonai Bagi PKT Bontang Sekiranya kita menyaksikan jalannya babak kedua Pertandingan antara Persi Bandung menghadapi PKT Bontang Dan ilah dia Titus Bonai Pemain yang berhasil menyemahan kedudukan menjadi 1-1 Dalam duel di bawah pertama Dan buat Anda mitra sebab bola Skor sementara adalah 1-1 Dimana gol ke-6 dari Lorenzo Cabanas Bagi Persi Bandung Dibalas oleh gol perdana dari seorang Titus Bonai Dan sementara lagi kita segera menyaksikan jalannya babak kedua Dimana pertandingan ini dipimpin oleh Wasit oleh Hadi Setelah 3 kartu kuning dikeluarkan oleh Wasit oleh Hadi Masih-masih untuk Nyeg Nyobe Bagi Persi Bandung Dan juga Joko Siddiq Dan Yves Kalamen Bagi PKT Bontang Sementara ini bersiap-siap di pinggir lapangan Seorang pemain dari PKT Bontang Lade J. Hartono dan juga Robby Darwis Tampak berdiskusi dengan strategi yang akan diterapkan Wasit oleh Hadi Bersiap-siap dan Ya inilah dia Kick off Babak kedua Persi Bandung menghadapi PKT Bontang Dan Lorenzo Kebanyas dan juga Hilton Moreira Bersiap-siap kali ini Joko Siddiq Trias Budi Josiah Seton Wilfredo Genes Titus Bonai Jumadi Abdi Tarik Eljanabi Dan Imral Usman Semua yang menjadi pagar Sebuah tendangan kali ini Masih berada di atas mistar Dari M. Sandi Yang dilepaskan oleh Hilton Moreira Ya kurasi sangat baik Dari Hilton Moreira Namun tendangannya belum Bisa merubah keadaan Kita lihat Walaupun bola mengarah ke gawang Namun kita lihat Arah yang tepat sebenarnya Ada di tangan daripada Keeper M. Sandi Sedangkan kembali kali ini Hilton Moreira Sebuah lock Dan Hilton Moreira Dan sebuah goal Hilton Moreira Akhirnya berhasil Merubah kedudukan menjadi 2-1 Persi Bandung unggul Atas PKT Bontang Ya kita lihat disini Kesalahan dari M. Sandi Keluar dari gawangnya Untuk menghalau bola Sangat-sangat disayangkan Karena kita lihat Hilton dengan kepintaran Maka lock bola Dan disini kita lihat Ada 2 pemain yang sebenarnya mengejar Dan untuk apa Sandi keluar begitu jauh Sebenarnya tidak begitu berbahaya Apapun dia tetap Ada di gawangnya Ya Ini adalah kecerdasan dari seorang Hilton Moreira Melihat ada space yang begitu lebar Dan juga cermin dari kurangnya jam terbang M. Sandi Atau juga boleh jadi cermin dari kurangnya komunikasi Antara Sandi dengan Iqbal Bahkan juga Wilfredo Genes Kita lihat bagaimana gawang begitu kosong Dan Hilton dengan 1 suntekan Melop bola Wilfredo Genes kita lihat Dan juga ada Tariq Aljanabi Tariq Aljanabi kali ini Dan peluang tentunya bagi Titus Bonai Josiah Seton Hampir saja Hampir-hampir saja drama terjadi Rendra kita lihat bagaimana Peluang yang dimiliki Tendangan yang sangat keras Dan kita lihat Disini Tema tidak begitu lengket Dan satu sepakan dari Seton Dan kembali Titus Bonai melakukan tendangan Dan inilah Disini letak daripada Offside yang terjadi Karena kita lihat posisi tadi Daripada Seton sudah berada Di daerah offside Ya Akhirnya Wasit oleh Hadi Dan kita lihat bagaimana Sujud syukur dari seorang pelatih Jaya Hartono Mengantarkan tim yang unggul 2-1 Atas PKT Bontang Dalam duel yang begitu dramatis Masa 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 Jaya informação Terima kasih.